Guys, buat kalian yang mau berpenghasilan tambahan, boleh banget coba daftar InDrive. Nah ini saingannya Gojek dan Grab. Oke guys, caranya gampang banget buat daftar sebagai drivernya InDrive. Tentunya kalian harus download dulu ya aplikasi InDrive. Nah ini bisa download di Google Play Store, yang pakai Android ataupun yang pakai iPhone bisa download di Your Store-nya. Kalau sudah, tinggal dibuka aja yang namanya InDrive. Nah, ini nanti tinggal masukin aja ya nomor HP kalian. Kalau sudah di input, ini tinggal pilih Next. Nah di sini bakal dapat notif mau dikirim ke WA ataupun SMS. Katakanlah kita pilih yang SMS ya, ditunggu aja ada 4 digit kode yang bakal di SMS ke kalian. Ataupun nanti ada kode yang dikirim ke WA kalian. Kalau sudah di SMS, maka tampilannya seperti ini. Nah ini dipilih aja, Allow only while using the app. Nah ini pastikan kalian berikan akses buat aplikasi InDrive untuk mengakses Google Map kalian ataupun lokasi kalian ya. Nah ini tinggal klik aja di Next. Dipilih kotanya, kota mana. Katakanlah kita lagi di Jakarta ya. Nah ini pilih aja Jakarta yang mana aja bebas. Nah ini tinggal klik Next-nya. Nah di sini bakal ada 2 pilihan. Apa kalian sebagai penumpang ataupun driver. Nah kalau kalian mau jadi driver-nya, pilih di Driver ya. Nah ini diisi dulu data diri kalian. Klik Next. Nah Ladu pilih oke. Kalau kalian sudah ready. Tapi sebelum kalian narik ya, kalian harus mengisi data diri kalian dulu. Pastiin data diri kalian itu udah lengkap. Ataupun data kendaraan kalian itu udah lengkap ya. Kalau kalian lihat di sini, ini statusnya masih offline. Kalau kalian mau aktifin untuk menariknya, tentu bakal dapat pop up message. Ini kalian sebelum cari uang, harus isi dulu informasi yang diperlukan. Nah ini tinggal klik aja di ProKit. Nah di sini bakal muncul beberapa pertanyaan yang disediakan InDrive. Jadi tolong diisi. Nah contoh, kalau kalian ada car, dipilih car ataupun mobil ya. Kalau ataupun motor dan juga kuril. Nah katakanlah kita mau narik ojek ya. Nah ini pilih di moto. Nah di sini diisi dulu dari basic info, drive license ataupun SIM dan juga KTP. Nah jadi ada basic info. Kita lihat di basic info, ini ada foto, nama lengkap, data date of birth ya, tempat tanggal lahir dan juga email opsional. Tapi saya sarankan diisi juga. Nah lalu kita balik lagi, kalau pilih di drive license ataupun SIM, nah ini diisi untuk SIM-nya. Nomor SIM-nya dan juga tinggal dilampirkan fotonya. Dan dipilih date of expiration-nya ataupun masa akhir dari SIM kalian ya. Masa aktif ya, gitu lah. Nah lalu kalau kalian pilih balik, ini ada ID confirmation. Nah di sini kalian bakal wajib selfie. Sama seperti aplikasi yang lain juga ya guys ya. Nah lalu kalau kalian balik lagi, ini ada Certificate of Good Conduct. Nah ini artinya adalah SKCK. Jadi boleh dilampirkan SKCK kalian ya guys ya. Dan juga kalau kalian balik, itu ada Vehicle Info. Nah di sini bisa di-input juga info tentang kendaraan kalian. Jadi pilih juga select transportnya, tipe transportasinya apa, merek motornya, nomor platnya, foto juga kendaraannya. Dan juga kalau bisa BPKB-nya juga di-input ya. Ada Certificate of Vehicle Registration. Nah baik itu SMK ataupun BPKB-nya. Nah biasa ini cuma SMK kalau tidak salah. Nah kalau sudah, itu bakal dipilih aja nanti di-done. Maka kasih waktu untuk tim InDrive untuk cek data kelengkapan kalian. Nah kalau sudah, nanti kalian tinggal tarik aja mencari uang melalui aplikasi InDrive. Nah buat kalian yang udah pernah join dengan InDrive, boleh banget komen di bawah gimana pengalamannya. Oke guys, semoga beruntung. Tetap semangat cari cuannya. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini guys. Alright guys, see you.